Intro Aktor yang kini menjadi gubernur Jambi, Zumi Zola, mendadak mendatangi ratusan orang penderita gangguan jiwa. Dia tak segan-segan nongkrong bersama saat mereka asik bermain catur. Bahkan Zola minta diajarkan bermain catur oleh para penderita gangguan jiwa itu. Mereka tertawa-tawa sambil duduk bersimpuh di lantai. Peristiwa ini terjadi saat gubernur termuda di Indonesia ini melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit jiwa Provinsi Jambi. Suasana di rumah sakit jiwa ini berjalan normal, para pegawai melayani pasien seperti hari biasa. Zumi Zola sendiri langsung meninjau seluruh ruangan, bertemu dengan para pegawai dan pasien. Zumi Zola melihat langsung kondisi seluruh ruangan poliklinik dan instalasi yang ada di rumah sakit jiwa ini. Dia juga sempat berdialog dengan pasien penderita struk yang sedang menjalani terapi. Zumi Zola juga menelusuri seluruh lorong rumah sakit. Kunjungan ini memakan waktu sekitar satu jam lebih. Dia juga meninjau selangsung fasilitas yang dimiliki rumah sakit jiwa ini, diantaranya peralatan radiologi dan ruang rehabilitasi. Menariknya lagi, kedatangan Zumi Zola membuat para pegawai dan pasien senang bukan kepalang. Mereka saling berebutan minta ingin bersalaman dengan gubernur terganteng di Indonesia ini. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk berpetoh bersama. Zumi Zola juga mengunjungi langsung para pasien. Zumi Zola mengaku sengaja datang untuk melihat langsung kondisi nyata rumah sakit jiwa ini, termasuk sanitasi dan kesiapan para dokter yang bertugas. Menurutnya, rumah sakit jiwa tidak hanya melayani pasien gangguan jiwa, tetapi juga pasien penderita penyakit syarab, struk, dan lain-lain. Saya melihat bagaimana kondisi pasien, gizinya, saya lihat dapurnya, saya lihat juga sampai ke pencucian bajunya pun saya lihat, apakah itu higienis, sanitasinya semuanya. Dan juga kesiapan dari dokter-dokter yang melayani, karena masalah jiwa ini bukan hanya pasien yang gangguan jiwa saja, tetapi juga masalah syarafnya, untuk yang kena struk juga memberikan pelayanan. Insya Allah pelayanannya bagus di sini. Kalau tidak, bisa sampaikan kepada saya, nanti kita akan evaluasi, kita akan tegur kalau memang dokternya tidak bisa berkejut, pelayanannya ini dirasa kita memuaskan. Dan juga saya mohon kepada masyarakat, kita ingin bebas pasung. Kalau tidak mau diantarkan kepada kami, kami jemput, kita jemput. Asal jangan ada yang dipasung, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah kita kan ada, kita kembali lagi, ini maunya dilatih apa? Misalkan gitu, kita ada BLK, ya gitu. Oh Pak, kami ingin dilatih ini. Kalau memang ada, kita langsung latih. Jadi ketika kembali ke masyarakat, lebih siap lagi. Saya butuh laporan dan juga kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten kota. Kami semangatnya adalah, kami semangatnya adalah bebas pasung. Rumah Sakit Jiwa Jambi juga memiliki instalasi gawat darurat. Pelayanan di instalasi ini diberikan 24 jam. Dari Jambi, Darmawan melaporkan.